Halo Sobat Sanitasi, kembali lagi di channel Kampung Sanitasi bersama saya Hamida. Channel Kampung Sanitasi ini memberikan informasi, tips and trick, dan tutorial berbagai hal di bidang kesehatan lingkungan. Seperti air, udara, tanah, pangan, faktor dan binatang pembawa penyakit, dan cara seru mengolah limba menjadi bermanfaat lho. Kampung Sanitasi, fondasikan sanitasi, kuatkan masyarakat produktif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Rodan Minbe adalah salah satu kuatnya sintetik yang tidak boleh dipergunakan untuk makanan. Rodan Minbe berbentuk kristal hijau atau serbuk ungu kemerah-merahan. Sangat mudah larut dalam air yang akan menghasilkan warna merah kebiru-biruan. Selain mudah larut dalam air, juga larut dalam alkohol, HCl, dan NaOH. Rodan Minbe ini biasanya dipakai dalam pewarnaan kertas. Di dalam laboratorium digunakan sebagai preaksi untuk identifikasi mangan dan timbal. Rodan Minbe sampai sekarang masih banyak digunakan untuk mewarnai berbagai jenis makanan dan minuman, terutama untuk golongan ekonomi lemah. Seperti kue-kue basah, saus, sirup, kerupuk, dan lain-lain. Ciri-ciri makanan yang menggunakan pewarna berbahaya atau tekstil diantaranya adalah distribusi warna yang tidak rata atau pangan berbentuk padat dan biasanya warnanya sangat mencolok. Sesuai dengan Permenkes No. 33 Tahun 2012, Rodan Minbe bukan termasuk ke dalam bahan tambahan pangan. Oleh karena itu, dilarang dan berbahaya untuk dikonsumsi. Bahaya Rodan Minbe dapat menyebabkan iritasi kulit, saluran pernafasan, mata, saluran pencernaan, keracunan, gangguan hati, dan dapat menyebabkan kanker, kerusakan hati, ginjal, limpa, dan perubahan anatomi organ. Nah, Sobat Sanitasi, sekarang kita sudah tahu kan bahaya Rodan Minbe? Untuk mengetahui makanan yang akan kita konsumsi mengandung Rodan Minbe atau tidak, kita dapat mengujinya dengan metode visual kit dan metode fotometer. Yuk kita perhatikan langsung Sobat Sanitasi. Sobat Sanitasi, saya sudah memiliki beberapa makanan yang akan kita uji. Yang pertama, salus. Yang kedua, kerupuk. Metode visual kit Alat Untuk alat-alat yang digunakan untuk mengujikan bunga Rodan Minbe adalah Pertama, satu botol preaksi satu uji Rodan Minbe. Kedua, satu botol preaksi dua uji Rodan Minbe. Ketiga, dua buah tabung preaksi kosong. Keempat, satu buah komporator warna. Kelima, tiga buah pipet plastik. Keenam, satu botol standar Rodan Minbe. Bahan, untuk bahan-bahan yang digunakan untuk mengujikan bunga Rodan Minbe adalah Pertama, saus. Kedua, kerupuk. Ketiga, akuades. Preparasi sampel. Pertama, siapkan sampel padat sebanyak kurang lebih 25 gram. Kedua, masukkan sampel yang ingin dihaluskan ke dalam wadah. Ketiga, tambahkan kurang lebih 50 ml akuades dan dihaluskan. Kempat, sampel siap digunakan. Praktikum. Pertama, masukkan 1 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kedua, tambahkan bereaksi 1 uji Rodan Minbe sebanyak 3-5 tetes dan homogen kan. Pertama, masukkan tips-kan yang dibakar. Kedua, Terima kasih telah menonton 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 Untuk bahan-bahan yang digunakan Untuk mengujikan dengan rhodamine B adalah Pertama, saus Kedua, kerupuk Ketiga, akuades Preparasi sampel Pertama, masukkan 2 ml Larutan sampel yang telah dilumatkan Tersebut ke dalam tabung reaksi Atau botol preaksi Kedua, membuat belangkau Dengan cara memasukkan akuades ke dalam kufet kurang lebih 10 ml atau hingga garis batas Praktikum Praktikum Pertama, siapkan tabung reaksi 10 ml yang sudah berisi 2 ml sampel tersebut Terima kasih telah menonton Kedua, tambahkan pereaksi RO1 sebanyak 3 tetes dan homogenkan. Ketiga, tambahkan pereaksi RO2 sebanyak 5 ml, tutup dengan penutup botol dan homogenkan dengan perlahan, jangan digunjangkan hingga warna terangkat semua kecairan pereaksi RO2. Jika masih ada warna tersisa pada sampel air bagian bawah, maka tambahkan pereaksi RO1 sebanyak 2 tetes dan homogenkan kembali. Keempat, nyalakan fotometer, pilih bot nomor 804 roda mindig. Masukkan angka 1 kali pada pengeceran. Masukkan belangkau akuades dan tekan baca. Tunggu beberapa detik hingga siap mengukur. Kelima, ambil cairan sampel yang berada di bawah atau dasar hingga menyisakan cairan yang bagian paling atas saja. Segera ukur tekan baca dengan fotometer. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan permain kas nomor 33 tahun 2012, Roda mindig bukan termasuk bahan tambahan pangan yang diperbolehkan atau tidak boleh dikonsumsi. Setelah melakukan pengujian dengan metode visual kit dan metode fotometer, kita dapat mengetahui makanan yang kita uji dan akan kita konsumsi ini mengandung roda mindig atau tidak. Jadi, jangan sembarangan mengkonsumsi makanan yang sobat sanitasi. Maka dari itu kita harus awali pola hidup sehat kita dengan cara memilih makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!